Final Piala Dunia 2022 memang telah resmi berakhir beberapa hari lalu. Namun, kebahagiaan dari sang juara Argentina masih terus berlanjut saat mereka pulang ke negara asalnya. Di sisi lain, Perancis yang harus puas menjadi runner-up juga disambut oleh pendukung setianya ketika tiba di Perancis. Meski sempat diprediksi akan menjadi Piala Dunia yang membosankan, namun Piala Dunia Qatar 2022 menjelma menjadi turnamen yang penuh dengan kejutan. Tak hanya di babak fase grup, namun sampai ke babak knockout bahkan hingga pertandingan final. Final Piala Dunia 2022 mempertemukan dua negara besar yaitu Perancis dan Argentina. Pertandingan yang di babak pertama terlihat berat sebelah tiba-tiba berubah saat Perancis menyamakan kedudukan menjadi dua-dua jelang akhir babak kedua. Ketika pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina sempat berada di atas angin saat Lionel Messi membawalah Albi Celeste unggul 3-2 di menit ke-108. Namun, Kylian Mbappe berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 melalui tembakan penalti 10 menit kemudian. Di babak tostosan, Argentina akhirnya keluar sebagai juara setelah dua penendang Perancis gagal menjalankan tugasnya. Meski timnas Perancis telah mengakui kekalahan atas Argentina, namun tidak dengan para pendukung setia mereka. Melalui media lokal Lukip, mereka menuding bahwa gol ketiga Argentina yang dicetak Lionel Messi di babak tambahan seharusnya tidak sah. Hal itu karena ada sejumlah pemain cadangan timnas Argentina yang masuk ke dalam lapangan sebelum Messi menjebol gawang Hugo Loris. Menurut aturan, gol kedua Lionel Messi seharusnya ditolak oleh Simon Markiniak. Kami menjelaskan alasannya. Ketika Messi memasukkan bola muntah dari Hugo Loris, beberapa pemain pengganti Argentina yang terbawa emosi sudah berada di lapangan bersiap untuk merayakannya. Ini sangat dilarang. Momen kontroversi itu terjadi pada menit ke-108 saat Lautaro Martinez melepaskan tembakan yang masih bisa diblok oleh Hugo Loris. Bola ribon kemudian dicocor Messi menjadi gol. Sempat ada dugaan bahwa gol tersebut harus dianulir karena hakim garis mengangkat bendera tanda offside. Namun, Farah menunjukkan bahwa Martinez ternyata masih sejajar dengan center back Perancis Rafael Varane. Namun, Lukip tetap menilai bahwa gol tersebut seharusnya tidak disahkan oleh Wasid. Pasalnya, ketika momen Messi mencocor bola, ada dua pemain cadangan Argentina yang masuk ke area permainan. Lukip menilai bahwa Perancis harusnya mendapatkan tendangan bebas dan bukan kebobolan. Hal itu juga terjadi pada pemain Perancis Olivier Giroud saat melakukan protes sampai masuk ke lapangan di akhir babak kedua. Karena aksinya itu, Giroud harus dihadiahi kartu kuning oleh Wasid meski sudah ditarik keluar. Selain itu, Lukip juga merujuk pada aturan permainan sepak bola Law of the Games pada pasal 3 paragraf 9 yang berbunyi. Jika setelah gol dicetak, Wasid mengetahui sebelum permainan dilanjutkan bahwa ada orang tambahan di lapangan pada saat gol dicetak. Wasid harus melarang gol jika orang tambahan itu adalah pemain pengganti, diganti pemain, pemain yang dikeluarkan atau ofisial dari tim yang mencetak gol. Permainan harus dimulai dengan tendangan bebas langsung dari tempat pemain tambahan berada. Setelah gol ketiga Messi, terlihat pemain cadangan di bench Argentina memang sampai menyeberangi lapangan untuk ikut berselebrasi di sudut lapangan. Jika mengacu pada aturan Law of the Game, masuknya pemain cadangan ke dalam lapangan memang tidak diperbolehkan dalam pertandingan sepak bola. Namun di pertandingan malam itu, Wasid tidak mempermasalahkan hal itu karena mungkin dengan alasan krusial. Pada akhirnya, pertandingan final Piala Dunia 2022 harus terus berjalan dan berlanjut ke adu penalti. Pertandingan pun kemudian dimenangkan oleh tim Tenggo dengan skor 4-2. Terima kasih telah menonton!